Hai Beb, udah pada nonton videonya belum? Ups, kalau belum jangan lupa di subscribe dulu ya. Jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, cap digoyang cus. Waalaikumsalam. Pak Tora, saya... Saya ingin minta tolong sama Pak Tora. Bantuan apa ya? Saya harus kembali ke hutan itu lagi Pak Tora. Aduh, saya yakin anak saya masih hidup. Aduh Pak, mohon maaf dah Pak ya. Saya kalau urusan hutan, aduh saya nggak mau dah Pak. Pak Tora, saya nggak tahu harus nelfon ke siapa lagi untuk minta bantuan. Cuma Pak Tora yang paham seluk-beluk tentang hutan itu. Pak, saya kasih tahu ya Pak ya. Hutan itu berbahaya Pak. Angker, serem. Kalau cuma binatang buas ya biarin Pak. Itu biasa hutan. Tapi ini ada siluman binatang buas Pak. Pak Tora, maaf ya. Saya kurang percaya sama siluman atau makhluk-makhluk itu. Saya nggak paham dan saya nggak mau paham. Saya saat ini yang ada di dalam diri saya, saya ingin kembali ke hutan itu dan saya ingin cari anak saya. Itu aja. Pak Tora, tolonglah. Nggak ada orang yang bisa nolongin saya kecuali Pak Tora. Nisira. Iya, Pak Duka. Apa yang sudah kau dapatkan dari tapak beratamu ini? Pak Duka, racun yang ku miliki ini lebih mematikan dari siapapun. Bahkan, seorang gading koneng tidak mampu menghadapiku. Kamu bisa aku andalkan. Kamu harus membantuku. Baik, Pak Duka. Cucuk keturunan Kimanara akan kumusnahkan. Bagus! Bagus! Hanya kita bangsa siluman yang akan menguasai jangat raya ini. Enak aja. Main keluar dari tubuh Ali. Masuk, keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Ih, siapa sih sebenarnya kamu? Ali, aku jadi diri kamu, Ali. Masuk, keluar, si. Masuk lagi. Sebenarnya, kakak itu siapa sih? Ali, Ali Aalih! Ali Sekali, dilarinya. Wawak! Kemana anak itu? Sekali di larinya. Hebat, Ali. Aku bangga padamu. Kamu bisa sampai di tempat ini. Hei, ngomong-ngomong, dim-dim aja. Hei, keluar! Hei, main kaget-kaget. Ngapain sih kamu ikutin Ali? Kadang membantuin Ali, kadang enggak. Ali, aku akan membantumu saat kamu dalam keadaan terdesak. Dan aku membiarkanmu. Agar kamu banyak belajar. Dan tidak selalu bergantung padaku. Itu tempat apa sih? Kok Ali enggak pernah lihat? Itu adalah tempat. Sehingga sana Prabu Raden Kiansanta. Aku jadi tidak sabar ingin segera mengajarimu. Ali itu anak yang baik dan tetap janji. Kata Paman Koneng, anak baik tidak boleh bohong dan tidak boleh ngompol. Sudahlah. Ayo kita belajar terus-baru lagi. Ya, Paman. Ali siap. Ada apa sih, Rahm? Paduka, tadi aku melihat Ali berlari ke hutan itu. Kau tidak akan bisa mengejarnya, Sirah. Ampun, Paduka. Anak itu selalu saja membuatku marah. Siap. Sirah. Nanti malam adalah malam gerana bulan. Aku harus mendapatkan darah bayi perempuan. Untuk menambah kekuatan. Untuk mengejar anak itu. Baik, Paduka. Hebat. Hebat. Hebat kamu pecah cilik. Hebat. Hebat kamu pecah cilik. Kau harus membebaskan ikatan rantai gaib ini dari aku. día mulai keluarVI Paman tidak apa-apa, ya? Sontang! Paman! Ali tuh anak Mesia! Bukan anak si Luman! Ali cinta kedamaian! Ali udah bebesin Paman! Nah, dadah Paman! Aku memang lomba saat ini! Aku tidak sekuat kau! Tapi dalam waktu 3 hari, tenaga aku akan pulih! Akhirnya, Ali juga dapat jurus baru itu! Tidak gila! Tidak gila! Buku peninggalan kakek buyut saya! Hah? Kakek buyut? Uh! Berarti itu buku lebih tua dari saya dong! Hmm? Kebanyakan mikir baca buku! Ah! Olahraga dulu ah! Kebanyakan mikir! Lama-lama stres! Tidak gila! Tidak gila! Tidak gila! Kalian bilang? Mentar deh. Tolong! Jangan bawa bayiku! Tolong! Tolong! Jangan bawa bayiku! Aku harus memberikan bayi ini kepada Bratisena. Paman tahu, kamu pura-pura tidur. Paman, jadi Paman... Ya sudah, Ali. Kamu tidur saja pura-pura. Paman mau ke sana sebentar. Ya? Iya. Paman Surya... Paman Surya. Kembalikan bayi itu. Atau kamu akan menyesat. Ya Allah, ya Allah, bayi ku Ya Allah